Selamat pagi semuanya, teman-teman, baik itu dari pola hidup sehat, keluarga bahagia, mungkin dari komunitas yang lain yang tergabung dalam komunitas atau WA grup kesehatan kaki, lutut, pinggang, pundak. Nah ini memang jalur saraf dari kepala sampai ke kaki. Ada yang mengatakan bahwa kesehatan dimulai dari kaki, ada juga. Maka dalam akupunktur, orang sakit apa saja yang dipijet kakinya. Nanti saya akan undang juga Pak Michael Sumiardi yang mendalami akupunktur untuk mengisi webinar kita. Dengan juga saya akan undang nanti dokter yang memang digamnya adalah saraf ataupun tulang. Nah saya bukan dokter, walaupun banyak dipanggil Pak dokter, Pak dokter. Saya dokter ya, dokternya pendidikan. Maka saya akan menyampaikan dalam bahasa yang praktis berbagi tips bagaimana sehat dari sisi, anggap saja, seorang awam atau seorang praktisi kesehatan. Nah karena saya mendalami mengenai olah nafas dan belakangan juga mengenai body stretching, maka mengetahui pelajaran yang dari saya yang berhubungan dengan olah nafas dan body stretching. Tapi khusus untuk komunitas ini nanti disediakan satu hari pagi hari, nanti kita umumkan hari apa yang senamnya itu untuk tujuan kesehatan dari jalur kaki sampai kepala. Nah saya tentu mengajarnya dari sisi olah nafas. Nah sekarang saya akan mulai hari ini, nggak banyak ya. Satu poin, dua poin, besok lagi dua poin, tiga poin, seminggu sekali, tapi pasti ada progres. Saya mulai dari yang memang pengalaman langsung dari istri saya dulu mengenai sakit lutut. Nanti merempet sedikit ke kaki. Jadi bulan Juni-Juli tahun lalu istri saya itu mulai kakinya sakit. Saya bilang waktu itu keturunan, karena papahnya sakit lutut. Lalu adik kakaknya mulai masalah lutut juga, paman, tante banyak. Singkat cerita, sakitnya itu tambah parah, tambah parah. Di rumah mulai pakai tongkat, kalau pergi kemana-mana, misalnya di airport pakai kursi roda. Ya waktu itu ya pakai koyok aja udah, ngurangin rasa sakit atau mengobati. Memang waktu lama ya, sabar-sabar. Tapi ya kok nggak membaik, malah singkat cerita itu pas kami berdua pergi ke Mataram, lalu saya pindah ke Solo, istri saya tinggal karena saya harus pelayanan ke Solo. Habis ceramah, istri saya duduk di kursi, nggak bisa berdiri, nggak kuat, terlalu sakit. Nggak bisa berdiri, akhirnya panitia gotong istri saya dibawa ke kamar hotel. Nah, waktu itu terjadi, ya saya dikasih tahu, istri nggak bisa berdiri. Ya saya orangnya emang cukup tenang, yakin dengan olah nafas. Kadang kalau bapak yakin, karena ibu nggak yakin ya. Ibu yakin, kadang suami nggak yakin ya. Ya istri saya waktu itu ya yakin, tapi karena nggak ada masalah ya nggak praktek tiap hari gitu kan. Jadi begitu sampai nggak bisa berdiri saking sakitnya, saya dapat kabar itu, ya saya nggak bilang cari dokter, hubungi dokter, minum obat. Enggak, kan pelajaran saya kan sehat tanpa obat gitu ya. Maksudnya pelajarannya nggak dipraktekkan. Makanya saya bilang sama istri, olah nafas Wim Hof II. Saya akan jelaskan sekilas mengenai olah nafas Wim Hof II. Nanti detailnya saya post di WA Group, olah nafas Wim Hof. Kenapa olah nafas Wim Hof? Apa hubungannya sama sakit? Kaki, lutut, pinggang, nyeri di sana-sini, pegel di sana-sini. Ya olah nafas metode Wim Hof itu kan nanti saya post di WA Group ya. Menaikkan alkali itu pasti. Naikin saturasi itu pasti. Tapi juga modulnya ada yang untuk menaikkan interlegin 10. Nah ini hebat. Interlegin 10 ini anti-inflammasi. Makanya begitu istri saya katinya sakit, olah nafas Wim Hof II. Kalau bisa enam rit. Dengan cepat, itu rasa nyerinya berkurang. Apalagi tiap jam, dua jam sekali. Tapi kalau normalnya saya ajarkan olah nafas Wim Hof II itu hanya pagi sebelum makan, sama sore sebelum makan. Tapi dalam kondisi tertentu. Seperti saya dulu, gulanya 400, saya 3 jam sekali Wim Hof II. Nah singkat cerita ya, besok paginya istri saya sudah bisa berjalan. Balik Jakarta. Balik Jakarta langsung. Tadinya udah lama pengen MRI, Ronsen. Tapi kan ya coba dulu dah makan ini, makan itu, tempel ini, tempel itu. Tapi begitu sampai nggak bisa berjalan, wah udah deh. Rumah sakit, scanning MRI, dan Ronsen. Dua-duanya. Karena punya kepekaan berbeda. Ketahuan. Meniskusnya robe. Dan juga kayak sendi cairannya berkurang. Bahkan kalinya sempat bengkak. Sedot cairannya. Dapat sekantong plastik, disedot. Ya dokter bilang, lihat hasil MRI-nya itu, disuruh operasi. Singkat cerita saya bilang begini sama istri. Bisa nggak tahan sebulan, dua bulan. Kalau tiap hari makin sakit, yaudah operasi. Lalu apa yang dilakukan? Akhirnya kan singkat cerita nggak jadi operasi. Bahkan bisa panjat tebing. Ikut tracking sembilan kilo. Nah ada beberapa hal yang ingin saya bagikan hari ini, ya. Satu-dua hal saja, ya. Ke dua hal. Yang pertama adalah olah nafasnya. Olah nafas apa? Wim Hof. Wim Hof dua. Wim Hof satu. Kalau yang belum pernah Wim Hof dua, bisa sekitar satu minggu atau minimal satu hari coba Wim Hof satu. Tarik, buang, tarik, buang. Wim Hof, tarik hidung, buang mulut. Selebihnya metode-metode yang lain, tarik hidung, buang hidung. Nah Wim Hof dua itu, tarik, buang, tarik, buang. 35 kali. Lalu tarik, kuat-kuat, buang kuat-kuat, diem. Nggak bernafas. Selama 40 detik. Lalu tarik. Tahan, 15 detik. Lalu selesai. Nah, antara red satu sama red dua, ada istirahatnya namanya nafas relaksasi. Nanti saya kasih audionya saja, ya. Karena ini hari minggu waktunya terbatas. Mungkin kita jelaskan, ya. Terus tanya jawab. Nanti saya pikir, saya tadi pikir sambil praktek, tapi kayaknya waktunya jadi mepet banget. Boleh nanti praktek. Kalau tanya jawabnya habis, kita praktekkan. Olah nafas Wim Hof dua ini. Jadi, satu rednya, tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang. Nah, biasanya kita mulai dengan pendahuluan, yaitu relaksasi. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Ini namanya water breathing. Tarik pelan seberapa pelan? Ya, kalau bersama-sama, tarik 8 detik, buang 8 detik. Kalau sendirian, boleh 20 detik, buang 12. Nggak kuat, tarik 4, buang 4. Nah, waktu relaksasi ini, boleh tarik hidung, buang hidung. Boleh juga kayak orang senci, tarik hidung, buang hidung, ini lidah, tekan ke atas. Itu memperlancar sirkulasi energi, kalau pendekatan senci. Tapi juga memperlancar produksi, stimulasi, kelenjar-kelenjar, saliva, enzim, hormon di dalam lidah kita. Itu 15 kali. Tarik, buang, tarik, buang pelan-pelan 15 kali, lalu ganti ritme cepat. Kalau istilahnya Mas Kunggung, olah nafas ritme, ritme 2-2. Tarik, buang. Tarik, buang. Idealnya, nafas perut. Tarik perut maju, buang perut ini. Nah, bimbof, tarik mulut, tarik hidung, buang mulut. 35 kali. Yang terakhir, buang habis, tahan. 40 detik. Setelah ditahan, tarik. Cepuahnya yang kuat. Tahan, 15 detik. Nah, kadang orang lieng, karena saturasi turun, kalau yang pertama kali. Selesai, relaksasi lagi, 15 kali. Lalu kembali tarik, buang, maaf, 30 kali. Yang ke 30, buang habis. Tahan, 50 detik. Ini cara paling aman. Kalau tadi 40, lalu 50, lalu 60, lalu 70, lalu 80, terus sampai 120 detik. Nanti makin lama boleh, awalnya aja udah 90 detik, 100 detik. Nah, apa yang terjadi sih dengan tahan-tahan nafas ini? Yaitu hipoksia. Sengaja, terapi hipoksia. Hipoksia itu bisa memicu kanker, inflamasi. Tapi terapi hipoksia justru menyelesaikan inflamasi, menyelesaikan hipoksia. Jadi, hipoksia itu tubuh kekurangan oksigen. Kalau ke rumah sakit, 92 ke bawah, pasti suster datang pasang. Untuk ventilator untuk, apa itu namanya, ya untuk, ok, itu di bawah 92. Nah, kita olah nafas, kita latihan. Kalau saya teman-teman udah ikut pulau hidup sehat, kan saya tunjukkan. Saya sampai 35, 32, saturasinya. Yang awal-awal nanti belajar, paling nggak sampai 90. Klieng pusing, besok 90 nggak pusing. Atau rate keduanya, 80. Ada yang 90 nggak pusing, begitu 70 pusing. Makanya bertahap. Klieng fly. Itu karena apa? Saturasinya turun. How low you can go. Berapa bawah Anda bisa turun. Nanti, minggu demi minggu, kita belajar teknik-tekniknya supaya saturasinya turun. Kenapa? Nggak perlu takut saturasi turun. Karena Anda lihat, saya sampai 30, 32. Saya lagi mau beli alat oximeter yang bisa sampai 0%. Karena saya dikompori, Mas Gunggung, Nih, Pak Jarot, kalau saya bisa sampai 0%. Saya pikir, gila, saturasi 0. Gimana tuh? Saya nggak tahu sampai berapa sebenarnya. Karena alat saya kalau 30 itu mati. Dan beberapa kali kalau saya olah nafas, alat saya mati. Tapi pasti dibuat 30. Cuma saya nggak pikir, ah, nggak perlu tahu sampai berapa. Coba begitu tahu ada alat yang sampai 0%, ya bolehlah. Nah, intinya sekarang adalah, apa sih gunanya olah nafas yang pakai tahan-tahan ini, sehingga saturasi turun? Nah, ada Greg David Sementa, pemenang Nobel mengenai hipoksia. Dia nggak menjelaskan olah nafasnya Wim Hof. Tapi banyak researcher, PhD, dokter, yang menggunakan teori hipoksianya, si Greg David dan Sementa yang menangin Nobel itu, untuk menganalisa, menjelaskan olah nafasnya Wim Hof. Bahwa ternyata, ketika terkendali dan sengaja, dalam waktu singkat, orang dibuat hipoksia, turun, naik lagi, turun, naik lagi, maka tubuh seperti emergensi, lalu secara tubuh kita akan cerdas. Apa yang terjadi? Wih, ini kayak kebakaran ini. Hipoksia kan bisa malah memicu inflamasi, karena kekurangan oksigen. Lalu terjadi peradangan. Tapi karena terkendali, selamatnya cuma singkat. Hipoksia selamaannya jelek, hanya beberapa detik, tapi tubuh berpikir, ini tubuh sedang kebakaran. Maka dia produksi namanya interlekin 10. Nah itu anti-inflamasi. Makanya dalam modul Wim Hof, nanti yang rekamannya saya post, di mana orang olah nafas Wim Hof di rumah sakit, dan interlekin 10-nya dideteksi, itu naik meroket. Eksponensial. Maka penggel-penggel, hilang. Nyeri-nyeri, hilang. Nyeri lutut, nyeri pinggang, hilang. Bukan sembuh sebenarnya. Sembuh itu kan misalnya lututnya nyeri karena kurang cairan. Ya harus diproduksi cairan baru lewat regenerasi sel, atau bisuntik, atau suplemen. Sakit karena istilahnya menikusnya robe. Kalau nggak sakit, berarti bukan robe-nya membaik. Karena nyerinya, akibat inflamasi, yaitu interlekin 3, interlekin 6, dikalahkan sama interlekin 10 yang diproduksi dengan cepat, dipicu dengan Wim Hof 2. Jadi, hari ini saya ajarkan teorinya dulu, kalau ada waktu kita praktek, yang nyeri-nyeri, pegel sana, pegel sini bahkan ya. Pegel di mana-mana, orang udara langsia kan, pegel sana, pegel sini, nyeri sana, nyeri sini. Apalagi juga termasuk nyeri di kaki, telapak kaki, lutut, pinggang, ke atas, nyeri. Sudah, Wim Hof 2. Itu Anda bisa langsung rasakan kalau sehari 3 kali, olah nafas, atau 3 jam sekali. Mungkin Anda pagi nyerinya luar biasa, siang berkurang, malam sudah hilang. Nah, itu bicara nyeri. Tapi karena lutut istri saya itu sakitnya karena selain peradangan, inflamasi, juga manusklusnya robek, maka kalau berjalan, sakit lagi. Atau cairannya kurang, berjalan, sakit lagi. Tapi kalau diem, nyut-nyutnya sudah hilang. Jadi sakit itu kan bisa karena peradangan, inflamasi. Nah, inflamasi ini 2 langkah. Atau 3 lah. Satu, olah nafas minggu berdua. Yang kedua, kompres es. Di mana sakit? Kompres es. Karena juga, metode bimbov itu untuk kesembuhan, olah nafas, lalu ice bathing. Ice bathing itu sak buah dan badan direnggem air es. Karena, supaya interlakin 10-nya, anti-inflamasinya, jadi interlakin 10 ini bisa dipicu dengan olah nafas bimbov 2. Kedua, ice bathing, atau malah sauna sekalian, panas. Ini memicu, karena tubuh merasa emergensi, kebakaran, lalu sauna, kepanasan, produksi interlakin 10. Jadi logika sederhananya begitu. Sehingga, nyeri-nyerinya hilang. Jadi Anda boleh sauna, atau Anda boleh kompres es, lokal, mana yang nyeri saja, atau pakai bentone-nya Wimbov, kan dia sebenarnya orang awam juga ya, orang sederhana. Berpikir sederhana, tapi ternyata habis itu para dokter menjelaskan, hebat nih, kenapa dikompres cuma yang sakit, nggak setubuh aja sekalian, supaya interlakinya seluruh tubuh. Nah, jadi kalau mau di Jakarta sih memang fasilitas lengkap ya, di Garing Serpong ada tuh, tempat kayak spa yang ada ice bathing, Anda googling aja ice bathing, nanti muncul bisa di mana, atau ya beli es batu aja, sekarung, atau 10 kilo, cemlungin baktav, Anda berenjem. Itu mengurangi nyeri. Olah nafas, ice bathing. Yang ketiga, untuk mengulangi nyerinya, nah ini saya perlu tidak ajarkan, tapi tunjukkan aja, nanti file saya post di grup, karena kita pernah ajarkan dalam pola hidup sehat. Apa itu? Mengurangi nyeri? Ya dari makanannya. Harus makanan anti nyeri, makanan anti radang. Masuk ke YouTube aja, lalu ketik, makanan anti radang. Kasih tambahan lama, nama saya Jarot, supaya file saya muncul. Makanan anti radang Jarot. Kita inflamasi di mana-mana, radang di mana-mana, pegel nyeri di mana-mana, nyeri di lutut, nyeri di kaki, nyeri di pundak. Makan obat anti nyeri. Kalau dokter bilang obat anti nyeri itu yang rusak ginjal. Anda minum obat polesterol, obat diabetes, ini enggak masalah. Yang paling bahaya terhadap ginjal obat anti nyeri. Tapi kalau makan obat sembuh, atau malah kok enggak efektif ya, jangan-jangan makannya masih makan yang membuat radang. Maka simak modul 18.2. makanan anti radang atau makanan anti inflamasi yang dijelaskan sama Ibu dokter Elizabeth Jumbrata. Ini saya tunjukkan saja dan nanti juga file-nya saya post di WA Group. Jadi, kalau kita makanannya masih makan yang memicu inflamasi seperti nasi, seperti daging merah, goreng-gorengan, nyerinya susah. Bisa dilawan dengan obat dengan dosi yang lebih tinggi. Kalau saya kan target saya enggak minum obat. Jadi, istri saya kan juga enggak minum anti nyeri, enggak minum anti sakit. Bluetoothnya sakit. Tapi gimana suka enggak sakit? Olah nafas sembuh dua. Kompres es batu. Mau kompres ekoenzim juga boleh. Kalau yang punya ekoenzim, bikin ekoenzim. Saya sih bikin. Lalu, makan, makanannya dibetulkan. Kenapa makanannya dibetulkan? Ini untuk kesembuhan jangka panjang. Memang kan bilang begini kalau dokter, susah pak manusus bisa sembuh lagi itu. memang itu kan aus faktor usia dipakai puluhan tahun. Tapi bisa enggak Pak dokter kalau memang ini manususnya itu kayak bagus lagi? Ya bisa, tapi ya pelan banget. Karena udah tua kan regenerasi selnya lamban. Berarti ada peluang bisa dong. Maka nanti saya post juga modul regenerasi sel. Memang udah tua susah, tapi kalau kita kondisikan regenerasi sel. Misalnya apa? Deep sleep. Manusia itu di muka bumi kebanyakan deep sleep itu 10% dari total tidur. Tapi teman-teman yang punya alat untuk ngatur deep sleep, misalnya dokter Mira, tadinya deep sleep-nya hanya 20%. Ikut olah nafas, sekarang 60-70% dari total tidur. Regenerasi sel itu terjadi waktu deep sleep. Kalau enggak bisa deep sleep, ya inflamasi di mana-mana. Kankernya enggak sembuh, pankreasnya enggak sembuh, ininya enggak sembuh, termasuk sakit pinggang, sakit lutut ini. itu penting sekali. Maka nanti kita, yang udah pernah rekaman, saya posting aja modul deep sleep. Supaya apa? Regenerasi sel. Kalau regenerasi sel, artinya apa? Oh, sakitnya, cairan sendinya berkurang. Ya diproduksi regenerasi sel, cairan sendi. Reproduksi meniskusnya. Lama-lama. Makanya istilah itu 6 bulan. Bahkan itu bisa 2 tahun. Kalau makin umur, regenerasinya kan makin panjang. tapi kan pasti, pelan-pelan. Nah, regenerasi sel butuh apa? Butuh bahan baku untuk meregenerasi sel mana yang rusak. Yang rusak meniskus, misalnya. Ya butuh kolagen. Kolagen ada di mana? Ada di tripang, ada di bone brood. Tuhan itu kadang kayaknya bikin saking pinternya menurut saya. Ilmu itu dibikin sederhana. Sakit tulang, makannya itu tulang. Maka untuk membantu regenerasi sel, bisa sih stem cell. Tapi kan mahal. Kan ada yang serupa dengan stem cell, nggak secanggih stem cell, mendekati kata bu dokter, dokter siapa? Dokter Elizabeth seberata lagi. Maka nanti saya positif agrup. Yang bisa bikin sendiri supaya murah. Bikin stem cell sendiri. Apa makanannya supaya regenerasi selnya lebih cepat selain makan yang anti-ages? Yaitu bone brood. Nanti saya tunjukkan dulu bahwa ada bone brood Elizabeth Jibrata atau bone brood jarot ketik di Youtube. Enter. Muncul. Ini modul 18.4 karena serial 18 itu serial menu. Bikin bone brood obat mirip stem cell. nanti saya post di WA Grup Ajar. Itu dari sisi nutrisi. Kesembuhan lewat nutrisi. Tulang direbus 12 jam sumunya 85 pakai kaca keramik. Kalau mau yang canggih pakai salad master colok listrik setel 85 setel 12 jam tinggal pergi jadi udah. Konsumsi tiap hari. Itu yang dikonsumsi sama istri saya. Terakhir sebelum kita tanya jawab. Nanti prakteknya terakhir aja kalau misalnya ada waktu kita praktek kolah nafas. oh sebentar bukan terakhir ya. Dua lagi. Tapi yang satu ini sekilas aja. Saya kasih nggak pakai gambar ya pakai peragaan aja. Maaf. Masih kasus lutut. Nanti minggu demi minggu kita angkat kasus pinggang kasus telapak kaki dan seterusnya. Yang bersama ya. Lutut. Ini katalah tempurung lutut. ini tulang dari petis. Ini tulang dari paha di atas. Sakit dong ya. Maka kenapa sakit? Di balik. Ini tulang dari petis. Ini tulang dari paha. Ditekan dari bawah. Ditekan dari atas. Gimana mengurangi sakitnya? Ada dua cara. Ini yang terakhir tapi dua cara. Cara pertama adalah menguatkan otot paha. supaya otot-otot paha dan terbesar otot itu kan di paha ya. Terbesar masa otot dalam tubuh kita itu di paha. Kuatin itu otot paha supaya dia bisa narik sedikit tulangnya sehingga nggak sakit. Bukan menisku sembuh. Belum. Menisku sembuh butuh waktu berbulan-bulan bisa setahun dua tahun. Kalau dikasih bun-burut kasih vitamin D cukup kasih kolagen. kasih itu apa makanya makan kolang-kaling yang mengandung glukosamin. Walaupun pro dan kontra soal glukosamin ini tapi ya buktinya ada yang membaik juga yaitu untuk regenerasi sel yang memang pelan. Nunggu sembuhnya meniskus nunggu sembuhnya produksinya kembali cairan di dalam lutut ini otot sambil dikuatkan supaya nggak neken. Nah hanya saya tunjukkan sekilas aja hari ini karena pendahuluan nanti kita minggu depan praktek tanya jawab praktek tanya jawab bagaimana naik menguatkan otot paha ada beberapa alat yang juga istri saya pakai nanti saya post di BA Group gambarnya soal mereknya apa terserah yang namanya loops band hanya 15 ribu beli satu paket 75 ribu boleh beli ke siapa saja nanti cara makanya ini banyak nanti kalau sudah pada punya pada beli nah kita zoom pagi hari praktek bareng-bareng tapi ini dipakai untuk kalau saya tak pakai dua tangan juga tapi kalau kita bicara sakit lutut maka gampang sekali nanti saya post di grup juga rekaman yang pernah ada jadi ini tali aruh di sini kan ngomongnya ini lutut dulu nih hari ini lututnya kan sakit buat bergerak sakit ya olahraganya lututnya jangan bergerak ya diem diem tapi yang digerakin otot paha supaya kuat maka dikasih tali tarik tarik bisa tarik nafas buat tarik nafas sampai pahanya kuat nanti ada gerakan-gerakan yang lain kita akan lakukan setelah sudah pada punya alat bisa juga bukan tali tapi bola bola yoga nanti saya post juga di grup tekan 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 bisa juga ini bola taruh diri-diri tekan ke sana tekan ke sana tekan ke dalam kalau tali tadi kan nggak bisa naik ke dalam hanya buat narik tapi kalau hanya punya bola narik bisa juga melatih otot yang sebelah sini itu adalah melatih otot ada lagi alatnya nanti semuanya saya post di grup yang harus dipersiapkan terutama yang sakit masalah kaki telapak kaki lutut pemberat pemberat kaki ini setengah kilo ini satu kilo nanti kita latihan gerakan-gerakan gimana supaya lututnya tidak bergerak engselnya nggak bergerak lutut kita istirahatkan dulu tapi otot paha yang menekan lutut kita kuatin latihan tiap hari pegel istirahat besok latihan lagi pegel istirahat besok lagi dua hari sekali makin sering sampai ototnya menguat tapi saya sendiri nggak mengira secepat itu istri saya itu kira-kira empat bulan itu ya mungkin nggak sempat empat bulan ya satu bulan aja udah bisa sepedaan ada rekaman videonya waktu kami di Amerika terlalu malah dalam waktu sekitar satu bulan udah sepedaan lalu karena butuh waktu yakin kapan sembuh gitu ya kira-kira enam bulan udah lari tanpa sengaja lalu naik bukit lalu trekking udah itu enam bulan jadi nggak cepat juga tapi perlahan tapi pasti nah selain olahraga tadi yang untuk kayak apa pengali ya pemberat nah satu lagi sekarang yang juga memang bener-bener itu istri saya lakukan ya ya itu apa yang saya mau jelaskan hari ini juga yaitu alas kaki saya makin saya mau berbagi itu nggak langsung ya saya misalnya dikasih ini kalung anti-radiasi gitu ya saya pikir nggak ngepek apa-apa saya ukur juga nggak terlalu nggak endorse lah gitu ya saya dikasih koyok juga sama orang begini nggak ngepek apa-apa saya nggak endorse juga jadi saya coba dulu nah sepatu ini istri saya udah pake dari bulan September tahun lalu ya ceritanya ya ketika kaki sakit ini kan tadi kenapa sakit ini ini lemburung lutut tekan sama bawah atas tapi ditekan juga dari bawah dari bawah ini nakannya dari mana waktu berjalan kenapa nakan ya waktu berjalan itu kan kaki berjalan itu kan ada gerakan balik lagi ya maka sakit nah gimana ngantasinya dengan alas kaki yang benar atau alas kaki kesehatan ya nah menarik waktu istri saya sakit lutut itu pake sepatu yang benar kok enakan ya tapi sekali lagi ya ini tidak menyembuhkan ya ada pake sepatu nanti kok sakitnya hilang berarti saya udah sembuh tidak tidak saya udah tekankan dulu ini tidak sembuh hanya mengurangi rasa sakit kenapa mengurangi rasa sakit ini saya putarkan videonya aja dulu ya nanti saya jelasin lagi terus kita tanya jawab ya oke saya share videonya kenapa sepatu sendal ini ada sepatunya ada sendalnya ada macam-macam ya itu kok bisa bikin sakitnya hilang ya sekali lagi tidak menyembuhkan ya masuk youtube oke ya kalau saya biar gampang saya masuk channel saya aja channel inspirasi Jarod Wicenarko Anda mau cari masalah gadget addiktif pornografi addiktif parenting pernikahan Anda semuanya di channel saya cari film animasi film boneka ada juga salam sehat saya Jarod Wicenarko itu yang file terbaru yang file sebelumnya kedua saya putar aja dari sini ya yang linknya sudah saya bagi tapi kalau yang baru bergabung ya belum nih Pak Ritwan ya saya kaki sehat Boko Roko perkenalkan nama saya Ritwan Saibu hari ini saya ingin memperkenalkan sepatu kami galak si namanya Bapak Ibu bisa merasakan berjalan di luar angkasa welcome to Boko Roko Galaxy masuk ke tunnel disini Bapak Ibu akan merasakan nomor satu yaitu instant comfort yang kedua adalah no pain club tidak ada rasa sakit lagi kemudian Ibu akan merasakan pillow in your shoes tak ada bantal di dalam sepatu Anda kemudian very comfortable dan stylish nah kemudian disini beauty is no longer pain ini teknologi sudah dipatenkan sedunia nah kemudian kita punya teknologi yaitu peak performance untuk menunjang kegiatan Bapak Ibu sehari-hari nah kemudian disini pain is just history jadi kalau ada rasa sakit itu adalah sejarah Bapak Ibu nah kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang tahap ke sembilan be healthy in style sehat dengan gaya Bapak Ibu welcome to Boko Roko World inilah koleksi Boko Roko Galaxy yang akan mengantar Bapak Ibu merasakan sensasi berjalan di luar angkasa ini saya coba ya saya diambil dari sini nah ini ya yang ini Bapak Ibu ini keren banget ini galaksi begitu Anda menaruhkan kaki Anda ke dalam Anda bisa merasakan sensasi berjalan di luar angkasa Bapak Ibu ini bener-bener maknyus jadi berjalan seharian Bapak Ibu tidak merasakan capek ya itu untuk sakit tidak ada lagi Bapak Ibu nah ini kita lihat belahan dalamnya Bapak Ibu ini terdiri dari sembilan lapisan tujuannya apa supaya kaki kita begitu masuk ke dalam itu langsung enak dan bisa mengurangi rasa capek mengurangi rasa sakit di bagian tumit lutut pinggang leher bahkan sampai ke otak Bapak Ibu pilot konsep teknologi ini namanya PCT ini sudah dipatenkan sedunia oleh Boko Roko Bapak Ibu hanya bisa menemukan pilot konsep teknologi ini di Boko Roko saja ini kita lihat Bapak Ibu bola golf ini kalau saya lempar ke lantai yang keras sampai yang terjadi bolanya membal ini adalah spon yang biasa orang lain pakai Bapak Ibu kita lempar ini bolanya membal ini spon yang warna merah ini kita pakai Bapak Ibu kita lihat bedanya langsung meredah kalau kita lihat dua-duanya Bapak Ibu hidup ini hanya satu kali Bapak Ibu Bapak Ibu harus merasakan sensasi berjalan di luar angkasanya itu dengan memakai sepatu Boko Roko Bapak Ibu yaitu tipe galaksi yang tadi Ibu penting sekali demikianlah Bapak Ibu saya Ridwan Saibun wohan diri terima kasih ya itulah penjelasan terutama soal sembilan lapisnya itu makanya sekarang saya punya nih sendal Boko Roko istri saya juga sendal Boko Roko ada sepatu juga ya Boko Roko saya baru jalan beli lagi saya baru beli lagi dua untuk diri saya kenapa beli dua karena lagi ada program hanya sampai akhir Juli ya beli satu gratis satu jadi kalau misalnya belinya ini yang jenisnya sama harganya sama maka beli dua bayar satu tapi kemarin kan saya udah punya saya udah punya ya untuk diri saya sendiri aja saya punya yang warna biru ini sama warna ini yang galaksi yang model terbaru saya udah punya tapi saya beli lagi yang warna merah supaya matching sama saya beli lagi yang pantofel yang untuk sepatu resmi nah istri saya punya dua supaya bisa kebaran nanti kalau ini o-ring saya beli yang merah karena o-ringnya saya lihat habis stoknya gitu ya nanti ada lagi tapi saya kemarin saya beli yang merah jadi cepat punya dan ini istri saya juga punya biru dan merah jadi stylenya macam-macam nah kalau misalnya nih misalnya kan pak saya pengen tahu ukuran yang pas dimana kalau anda di kota besar kalau anda di kota besar ya anda bisa pergi ke Sogo Soho di dalam Soho anda bisa bukan di Tamayana Matahari atau BTC anda tahu ya toko ada level-levelnya ada kelas-kelasnya memang ini sepatu yang kelasnya itu tokonya ada di Sogo ada di Soho ya disitu ada counter toko roko dan nyarinya biasa gampang karena selalu di counter terbaiknya di site terbaiknya disitu ada banyak sekali model coba ukuran tanya diskon di toko itu gitu ya paling 10-20% ya maka coba coba aja ukurannya gak usah beli nanti belinya pakai link yang saya kasih yang saya post di WA Group ya anda disitu daftar ya nah saya kasih contoh dulu sebentar ya belum kita tanya jawab ya ini saya coba aja langsung ini ya kan teman-teman Bapak Ibu kan tak kasih link tuh lewat WA ya linknya tuh tinggal di klik aja ya jadi kalau misalnya saya di kota kecil gak ada gak ada toko Mall Soho Pak gitu ya saya ini kalau pakai sepatu ribok Adidas 41 pakai koko ruko saya 42 jadi kayak patokannya begitu ya tapi kalau nanti beli online ternyata ternyata ukurannya gak pas bisa kok dikirim balik nanti dikasih lagi yang benernya ya jadi saya kasih contoh saja misalnya kan saya kasih link di WA Group ya sebentar saya pilih yang yang udah pasti aja sebentar oke jadi nanti nanti saya post di WA Group yang ini kan saya sudah post ya sebentar ya saya tunjukin linknya jadi ada link yang oke ini ya loko-roko online charot ini link saya ya ini diceklik maka akan muncul seperti ini ya begitu link diklik akan muncul seperti ini ya lalu isi aja ya saya katakan saya mau isi nah istri saya daftar ya kalau saya kan daftar ya Esther lalu Setiawati ya username-nya kurut kecil aja semuanya Esther Setiawati nyambung atau kalau mau dibedain E-nya huruf besar S-nya huruf besar katakan ya isi Esther Setiawati teleponnya oke banknya BCA nah ini udah ada alternatif tinggal diklik aja banknya apa ya nomor rekening saya coba aja coba sekalian untuk nunjukin ya cara mendaftar kalau mendaftar nanti gratisnya beli satu gratis satu kalau di toko enggak karena memang ini khusus promo untuk jaringan ini gimana dalam jaringan ini nanti saya ceritakan sedikit ya itu supaya teman-teman bisa menikmati selain hanya sepatu yang baik tapi juga kalau mau mengejar istilahnya itu mengejar kalau istilah saya nih gratis seumur hidup beli sekali di awal abis itu gratis seumur hidup kok bisa gitu ya nanti nah ini waktu isi tanggal lahir caranya ini kan ada tahun kalau ini diklik-klik cepat aja gitu nanti ya pembaliknya enggak wah lama dong ini bulan demi bulan enggak ini kalau ini nanti lama-lama dia cepat banget pokoknya dibalikin ke belakang sampai ke tahun yang pas bahkan bisa di-klik angka tahunnya dulu aja jadi tadi kan ada tahun ada tanggal sekarang diklik tahunnya muncul bulan lalu diklik ini akan jauh lebih cepat baliknya bukan bulan demi bulan ya sampai ketemu tahunnya katakanlah 94 lalu atau saya coba segalanya ya mundur ini kan juga cukup cepat ya kalau yang diklik angka tahunnya maka tahunnya mundur lebih cepat ya enggak 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 bulan demi bulan maaf selesai tahun 65 ini beneran ini ya bulan Mei oke klik tanggalnya nah ada lalu emailnya masukin ya buat password password bukan password email password Boko Roko jadi bikin baru bikin password baru ya lalu ini create klik ini ya ini saya coba aja dulu ya nanti saya pulang eh kalau ini ngomong jadi beneran oke password create lalu create entrepreneur ya oke mungkin sampai disitu dulu aja ya nah nanti begitu itu data diisi nanti kalau data diisi bingung ya WA saya Jabri saya gitu ya atau nanti kita bikin zoom kalau lebih jelas lewat kayak begitu saya peragain lagi sampai selesai ya nah isi datanya nanti begitu selesai termasuk isi bank tadi ya eh gak bahaya Pak itu enggak itu justru nanti kalau Anda itu ngajak orang lain kenapa sih ngisi rekening kan saya ngajak Anda nih sekali itu ceritain ya saya bukan one by one get one ya ini isilah dari saya sendiri nih bukan dari perusahaan nih program sepatu gratis umur hidup kok bisa karena saya ngajak Anda saya dapat komisi 10% jadi kan saya kemarin beli dua tapi kan programnya buy one get one jadi sebenarnya kalian beli satu dapat dua ya harganya memang antara satu setengah sampai sembilan juta rata-rata di tiga sampai empat juta ya mahal ya tergantung kalau demi kesehatan kan ya sekitar tiga jutaan berarti kan kalau beli satu dapat dua satu setengah juta tapi saya ngajak Anda satu orang aja ya sepatutnya dapat ngajak satu orang itu komisinya 10% nah kalau nanti ada 10 teman yang ngajak yang saya ajak nih ikut nih saya udah balik modal kelas 100 udah untung saya makanya bahkan ini bisa jadi bisnis ya kalau teman ngajak banyak ini jadi bisnis nah kalau ngajak 10 aja katakan saya Pak Jarok temannya banyak saya sedikit setahun bisa gak ngajak 10 sebulan satu loh ya tapi ibu beli dulu kan enak nih bener untuk saya gak sakit tuh temanku yang sakit dulu cari dah gitu ya dapat 10 orang ibu dapat lagi gratis satu ya ya Pak sudah punya belum berusaha ya diuangkan aja nah makanya tadi masukin rekening bank supaya nanti komisinya masuk ke rekening bapak ibu ya nanti caranya diajarkan gimana supaya pindah dari rekening virtual yang ada di akun karena daftar itu bikin akun nanti dari akun itu bisa menjelajahi apa namanya katalognya katalognya dan sebagainya ya mungkin saya coba untuk menjelajahi katalognya ya dengan cara saya login ya oke kalau enggak saya nanti ya login dulu nanti saya tunjukin ya kalau saya sudah login ya lupa lagi pasletnya biar enggak salah deh paslet saya adalah pak ya tunggu sebentar saya biar menjelajah saya enggak salah oke ya saya akan tunjukkan nanti kalau sudah daftar terus sudah punya akun maka login kalau login maka nanti masukin emailnya atau masukin bukan email ya biasa juga masukin tadi kan waktu daftar tadi ada namanya nama akun ya masukin nama akunnya ya email juga bisa cukup nama akunnya nama usernya lalu masukin passwordnya nah akan muncul seperti ini nah dari sini baru bisa nih ya melihat menjelajahi produk ya muncul nah produknya mau pilih apa dulu kan ada ada mens ada womens katakan nih yang kita mulai yang woman deh ya mungkin banyak ibu-ibu sorry oke disini bisa kita mulai yang heel woman paling banyak nih ada yang heel yang flat boot sneakers ya sport kita coba mungkin sport ini sekaligus kelihatan harganya ya ada yang 4 juta 3,9 4,2 inilah sendal kalau sendal ya harganya lumayan ya ada yang 3 juta ya dan seterusnya nah ini adalah katalognya ya ini ada nanti kalau mau beli ya tinggal di klik aja ya mau beli maka kita masuk di sini ya kalau kita lihat detailnya ini berarti adalah muncul sepatu itu nah lalu beli add to chart yaudah selanjutnya seperti orang seperti orang belanja biasa ya oke lalu balik lagi ke saya mau tunjukkan awal ya nah kalau sudah login ya sudah sudah daftar tadi ya kan ini di halaman pertama ya daftar ini di halaman pertama itu ada ini namanya copy and share link entrepreneurship anda nah ini di copy ceklik copy ya maka ini adalah alamat link yang bapak ibu kasih ke orang lain jangan dikasih nanti punya saya nanti komisinya masuk ke saya ya 10% ya ini di copy lalu misalnya ceklik pergi ke WA ya mau ngirim WA ke siapa katalah ini saya saya sendiri tadi saya copy kan tekan copy kan dipaste dah ini dia link jadi bapak ibu nanti dapetin itu linknya itu ya jadi dapet ini tadi ya ini nanti ada kalau ini kalau ini website ya masuk ke website ketik pokoroko muncul tokonya dimana jadi yang online ini program dari saya ini sama dengan sepatu yang sama ya perusahaan yang sama dengan yang punya toko ini cuma di toko diskonnya hanya paling 10-20% beli satu gratis satu hanya ada di program jaringan namanya entrepreneur tokoroko nah nanti ketika sudah login ya maka sebentar ini tadi bisa login lalu ini di copy selanjutnya mau apa aja ada mau apa aja bisa nanti kita bisa belajar lagi lebih detail jadi beli satu gratis satu ngajak satu orang dapet komisi 10% ngajak 10 berarti kan kita dapet dana untuk diduitkan boleh pindahkan aja dari wallet di akun tadi ada wallet namanya dompet withdraw aja nanti saya ajarkan lebih lanjut kalau memang udah daftar nanti saya masukkan kelas khusus kita bikin simulasi gimana cara mencairkan duitnya begitu dapet uang atau misalnya ah gak mau diuangin pak pokoknya saya gak nguber-nguber banget sebulan ngajak satu orang tergantung bapak sakit pinggang ibu sakit pinggang paling gampang cari orang yang sakit pinggang ini loh saya yang rasain pakai sepatu saya kamu rasain coba berjalan itu kan istri saya dulu kan begitu awalnya pakai sepatu itu enak terus pak kalau bapak istrinya pakainya bulan September kenapa gak dari dulu cerita ini dulu belum ada program gue busy dulu saya cerita juga di instagram saya kalau ada follower saya kan begitu istri-istri pakai karena saya udah langsung posting di instagram pakai ini enak banget begini-begini adik saya beli ini saya beli tapi dulu saya gak dapat apa-apa programnya belum ada jadi ya adik ipar saya beli adik kandung saya pernah beli istri saya pakai enak banget tapi saya gak seperti sekarang ini masif ini baru 2-3 hari lalu jadi program masih baru saya dihubungin sama Pak Ridwan pemiliknya kita gak ada program beli satu dapet dua tapi kalau mau ngajak yang lain dapet komisi waduh saya hadir di pertemuannya di launchingnya yang baru 2-3 hari lalu lalu saya bikin di grup ini jadi program masih baru anda ikut anda ajak yang lain ada 10 orang maka dapet gratis satu kan gitu lagi begitu udah mau rusak ngajak-ngajak-ngajak dapet lagi makanya program gratis umur hidup bahkan bagi teman-teman yang mau menjalankan ini sebagai bisnis ya hitung sendiri harganya 4 juta atau 3 juta beli satu dapet dua tapi kan 3 juta nilainya jauh lumayan kan 10% kan 300 ribu anda ngajak 10 orang berarti bulan itu ya 3 juta belum lagi ada jenjang karier yang nanti saya gak usah bahas hari ini hanya untuk menceritakan soal sepatu ini bahwa ada peluangnya mau beli saja satu-satu oke tapi yang mau nah boleh juga nih ngajak-ngajak yang lain mumpung ini program belum ada satu minggu anda punya peluang yang awal-awal ini tapi ya bahkan setahun nantipun peluangnya masih gede ya Indonesia 250 juta kok dalam data ekonomi yang mampu beli sepatu ini ada 50 juta orang di Indonesia jadi menurut saya secara bisnis kalau kita mencari bisnis ya secara kesehatan ya saya yakin aja deh pokoknya saya bakal sekeluarga pakai sepatu gratis sendal gratis tunggu dan sum pakai ini pakai banyak orang hebat-hebat pakai ya harga segitu adanya di Soho ada tahu kan anda kayak orang sepatu yang memang ada ya kelasnya beda oke jadi untuk sehat kaki untuk sehat lutut bisa olah nafas body stretchingnya alat-alatnya dibeli dulu ya yang namanya looks band lalu nanti kita praktek bareng-bareng saya ajari ya kalau yang begini-begini saya ngajari gratis ya asal mau aja pagi-pagi login cuma mungkin saya akan pikir nanti yang ini mungkin gak jam 5.30 kali ya kayak Sabtu begini kayak Sabtu atau Minggu bisa siangan dikit ya alatnya dikumpulin dulu ya yang punya sakit masalah pulang bagiannya bukan hanya kaki ya termasuk untuk tangan pun kita perlu latih justru dilatih supaya kuat nah oke sekarang saya akan menjawab pertanyaan nanti sepertinya kita gak ada waktu untuk praktek hari ini ya kita nanti jadwal prakteknya bagaimana olah nafasnya bagaimana olahraganya saya akan post di WA Group untuk kita bisa bareng-bareng ya sekarang saya akan jawab pertanyaan ya oke kalau waktunya oke belinya dimana oke tadi saya udah jelasin ya mungkin tak nanya jadi belinya bisa di toko diskon 10-20% ada belinya online jadi ngisi formulir daftar sebagai member ya lalu bisa beli pakai linknya saya tadi ya waktu daftar nanti pilih yaudah pokoknya pakai link dari saya udah pasti masuk ke entrepreneur daftarnya gratis ya jadi daftarnya gak pakai bayar ini kayak joining fee ini bukan MLM ya kalau MLM itu nanti ada kewajiban tutup poin enggak gak pakai tutup poin ini bukan MLM ini agen atau reseller anda reseller namanya agen ya kan bisa ngajak banyak orang naik super agen naik karier jadi kayak asuransi kayak property gitu ya yang memang itu adanya pembagian komisi atau bonus ketika orang omsetnya banyak bonusnya tambah omset banyak bonusnya tambah sampai bisa 20% tapi yaudah gak usah jauh-jauh lah minimal 10% aja saya gak mau janjiin tinggi-tinggi ntar ternyata mencapai 20% komisi lama banget ya kan udah minimal 10% aja ngajak itu kan paling bawah ajak 10 dapat gratis 1 apalagi kalau mau beli 1 lagi dapet 10 dapet komisi yang cukup untuk beli 1 jadi beli 1 dapet 1 promo dimana hanya promo lewat link saya link yang saya bagiin jadi anda ke toko gak dapat tuh bahkan ke yang punya pun ke pabriknya nanti disuruh ikut yang undang siapa nah bukan hanya saya ya tentu dari pabrik ini ada jaringan-jaringan orang lain ya kalau mau lewat jaringan saya ya kita bareng-bareng tumbuh bersama bina bersama bangun komunitas bersama yang selama ini tanpa ada embel-embel sepatu segala macam pun memang saya awali dengan gratis kan ya memang kita mau belajar olah nafas gratis panggil dokter webinar gratis kalau dokternya manggilnya bayar pun saya cariin sponsor karena manggil dokter tuh ada yang 15 juta ada yang 25 juta tapi seminarnya saya berikan free kecuali program camp ya gak bisa free hotelnya gak ada yang gratis ya oke pak apabila sakit tidak punya uang untuk memenuhi nutrisi makanan apalagi membeli alat-alat termasuk sepatu sendal apakah dengan olah nafas bisa sembuh bisa ya jadi misalnya gini sepatunya mahal nih 3 juta enggak tapi kalau ini murah ya ini 15 juta lalu kalau 15 juta enggak punya bisa ya nanti contohnya nih gerakan kaki ya dikasih tali kan dikasih beban ya gak usah pakai tali angka angka gitu-gitu udah melatih bisa ya atau nanti bebannya pakai gini ini beban kan setengah kilo dari sepatu yang agak berat dipakai untuk gerakannya bisa ya kalau ini 15 ribu masih kemahalan gitu ya ya bisa tanpa alat bisa nanti ada gerakan-gerakan yang tanpa alat tapi kalau punya alat kan memang untuk dilatih otot itu supaya kuat diberi stresor sama juga kayak paru-paru supaya kuat dikasih stres kita tahan nafas tapi waktu tahan nafas tubuh berpikir emergensi kekurangan oksigen kalau gitu pabrik oksigennya diperbesar paru-paru yang saya nggak pernah saturasi saya pernah bronchitis 9 tahun lalu karena olah karena bronchitis 9 tahun paru-parunya flek cacat bercak dimana-mana hanya bisa saturasi 95 paling tinggi 96 turun lagi 94 sekarang bisa 100% ya sama juga otot nih kok saya nggak naik-naik ototnya udah makan protein banyak tubuh tidak berpikir butuh nambah otot gimana supaya tubuh ini berpikir otot perlu ditambah Anda angkat beban sekilo ya enteng tubuh berpikir udah cukup ototnya Anda angkat 10 kilo wih berat nih berkali-kali lagi berat tubuh mikir wih ini hidupnya sekarang orang ini ngangkat berat aduh kalau begitu otot ditambah gitu loh ya otot ditambah nanti 10 kilo enteng tambah 15 kilo tapi otot apa namanya beban ditambah nggak makan protein otot menyusut protein yang murah ya telor kacang kedelek ya itu makan protein jadi bisa ya tanpa alat yang mahal bisa bahkan teman-teman yang kanker kan waduh lebih mahal lagi tuh pancinya 15 juta suplemen ini sekian juta aduh sebulan habis 50 juta ada tadi kalau saya ikuti biat kanker itu kadang kasihan ya tapi kan kalau saya hadirkan Pak Waworun tuh ini nggak ada ini nggak ada ceplukan tuh bisa gitu ya makanya tadi stem cell aduh mahal aduh suplemen begitu-begitu bungrut tulang direbus asal mau ngerebus aja jadi kalau aja nggak punya duit ya jadi harga berapa tadi sudah buy one get one ukurannya beda boleh jadi saya beli ukuran saya saya 42 ya lalu yang kedua saya beli anak saya yang 44 boleh istrinya 37 boleh ya tidak harus sama ya apakah di Sogo Bandung ada ada ya di Sogo seluruh Indonesia ada ya nanti kan saya post di WA Group tuh malah sudah ya mungkin yang baru belum baca WA Group tapi yang di WA Group lutut entah post ulang lagi daftar Sogo ada dimana saja gitu ya tapi saya kasih saya kasih tips licik tuh Anda ke toko cek ukurannya lalu belinya lewat saya tiba-tiba tokonya buku-buku rame dipenuhi orang yang cuma ngecek ukuran ini ada pemiliknya disini ikut Zoom di Bu Ingrid anaknya sorry ya Bu ya tokonya tak repotin ya buat orang ngecek ukuran gitu ya tapi kalau yang nggak ada toko Sogo disitu jadi sebagai contoh ya lagi saya pakai Adidas Ribok 41 tapi pakai Pogodoko 42 ya itu sebagai perbandingan kalau soal ukuran kayaknya ada sedikit perbedaan Paris Panjawa ada Surabaya ada Surabaya ini mal tunjungan Plaza 4 Pakuon itu ada Sogo juga ya harganya tadi banyak yang bertanya karena memang belum di ini ya jadi ini ada ada jawaban juga dari Bu Ingrid di chat ya soal adanya dimana-mana bahkan udah dibantu ya yang udah dibantu jawab saya tidak jawab kecuali memang saya pengen ada di rekaman ya jadi ya ukuran itu malah ini ya ada yang nanya soal ukuran biar yang dengar rekamannya juga ya keren ini anak saya kan ya juga anak Bapak Ibu zaman sekarang ya kaki saya 42 anak saya 45 kan aduh kalau ke Amerika titip Pak gitu ya kan ponakan juga 44 45 kalau ke Amerika titip nah di Boko Roko ada ukuran laki-laki sampai 46 ya untuk wanita sampai 42 jadi menurut saya ukurannya cukup ringnya cukup luas nah kenapa saya ambil cerita dikit ya saya sebenarnya kenal Pak Rivan kayaknya udah lama deh kenapa tahun 90 saya bisnisnya saya di Astra kerjanya ekspor sepatu tahun 90 92 saya keluar dari Astra saya bikin perusahaan namanya IFA Indonesian Foodwear Agency dan saya ekspor 100% saya keliling banyak pabrik di Indonesia ini yang ternyata Nike, Reebok, Adidas semua macam-macam sepatu Dr. Martin segala macam diproduksi di Indonesia nah Pak Rivan ini salah satu pabrik yang ekspor sepatu di antara bayernya yang dari Itali itulah pemilik Boko Roko ini teknologi Itali ya nah dari sekian banyak merek yang diproduksi di pabrik Pak Rivan Pak Rivan tertarik merek ini karena begitu dipakai kok enak banget gitu ya karena Pak Rivan sendiri juga sakit kaki itu ceritanya makanya dibeli malah mereknya nah jadi bicara sepatu ya saya ini balas dulu desainer sepatu sekarang kan saya pelukis ya ini kalau tapi bikin ruangan saya itu kat itu lukisan ini semua lukisan saya yang saya jual itu kanvas itu meja kerja saya cat-cat segala macam memang saya punya bakat melukis makanya dulu waktu saya kerja sepatu saya ngedesain sepatu dan saya jadi ekspor agen sepatu di Astra 90-92 92 buka perusahaan namanya Iva itu 100% ekspor saya kongsian dengan Pak Tanusi Tomo atau orang yang sebut bilang Pak Tomo 98 kerusuan ekonomi ekspornya pada pindah kemana-mana bayarnya maka saat itulah kami buka bikin buka toko sepatu di Ramayana buka retail sampai akhirnya buka MLM Iva dasyat yang sepatu awalnya habis itu ada baju kosmetik segala macam jadi kalau sekarang nyambung lagi di Boko Roko saya renungin hidup saya dari tahun 90 saya sudah berkecimpung dalam bidang sepatu nyambung lagi disini ternyata sepatu cinta banget sama saya larinya gak kemana-mana oke balik lagi ke sini jadi Pak Ridwan ini juga sudah tiga generasi Boko Roko ini tiga generasi dalam bidang sepatu tapi Boko Roko ini dari Itali produksi Indonesia di ekspor ke seluruh dunia sampai akhirnya Pak Ridwan ambil mereknya sudah punya Boko Roko Indonesia jadi kualitas ekspor pasti teknologi luar negeri dikirim kemana-mana ukurannya makanya ada sampai syulasnya yang di dalam itu ada sampai ukuran 4-6 buat laki-laki kalau kita jual ke orang lain apakah program buy one betul ya betul jadi cara jualnya ke orang lain bukan ibu beli dijual orang lain dikasih linknya Bapak Ibu tadi jadi Bapak Ibu setelah daftar selesai daftar registrasi kan nanti jadi punya akun nah di akunnya ini halaman depan ini tadi selanjutnya lagi Anda copy and share link nah ini di copy nih udah itu bagiin ke orang lain otomatis orang yang dapat link ini akan dapat komisi yang siapapun yang daftar lewat link itu maka Bapak Ibu yang bagiin itu yang dapat komisinya jadi segera daftar dapatkan linknya ya bagikan ke yang lain gitu ya jadi nanti yang lain itu akan dapat buy one get one oke yang selama bisa jawab saya jawab ya kalau nanti saya nggak bisa jawab saya panggil Bu Ingrid ya Bu Ingrid juga ada di WA Group sebagai admin nanti begitu saya buka WA Groupnya dua arah ya bisa juga tanya di situ ada juga Pak saya masukkan Pak Michael Sungiardi dari WA Group Tulang dan Sara WA Group Tulang dan Sara itu dulu yang dikin saya ya tapi karena sudah berjalan soal olah nafasnya Pak Michael tak serain Bapak aja deh kalau Bapak mau jelasin soal aku pungtur soal koyok yang juga bagus tapi saya nggak terlibat gitu ya biar nggak saya nggak banyak tapi nanti di sini Pak Michael saya masukkan untuk menjelaskan dari sisi aku pungtur ya dan Ibu Ingrid dari sisi pokoroko ini ya nanti saya masukkan lagi yang lain dari sisi yang berbeda kita ajak teman untuk beli apakah keuntungan teman juga dapet dapet terus ya jadi saya ajak misalnya disebut aja selama sini ada Ibu Julia Ibu Julia beli saya dapat 10% Ibu Julia ngajak Ibu Velian Ibu Velian beli maka Ibu Julia dapat 10% saya dapat berapa bisa 5 bisa 2 sampai 5% tergantung jenjangnya jadi kalau misalnya saya ngajak Ibu Velian Ibu Velian beli saya dapat 10% Ibu Velian ngajak Ibu Julia Ibu Veliannya dapat 10% saya dapat 5% lumayan kan itu ya itu sistem bisnisnya nanti bisa belakangan tapi yang paling minim aja saya ngomong paling minim ngajak 10 dapat 10 tapi kalau yang kita ajak ngajak kita masih dapat 5% yang cucu tadi ngajak lagi kita masih dapat tapi seingat saya hanya batasnya 3 generasi atau 4 generasi 3 generasi tapi 4 jenjang karir jadi masih dapat mirip kayak MLM cuma bedanya kalau MLM itu kan ada tutup poin ada ini ada itu ini enggak ini simple jadi lebih tepatnya ini kayak asuransi atau properti yang menggunakan sistem keagenan karena ada omset maka ada komisi komisinya berbeda tergantung omsetnya dan jumlah yang diajak tapi memang masih ada bagian ketika yang kita ajak ngajak lagi kita masih dapat tapi ada batasnya ya kalau MLM itu kan jaringannya bawah banget itu MLM memang waduh ini enggak sampai sepanjang enggak ribet enggak rumit oke ini sudah dijelasin ada lagi Bu Ingrid ini ada cara yang sudah di ntar saya post juga saya copy paste dulu ini yang tips dari Bu Ingrid rekristasi pilih 2 pasang sepatu masukkan keranjang lalu ada cara bayar pilih transfer atau pilih kartu kredit lalu kemarin sih kita beli begitu bayar seperti orang beli online masukkan nomor kredit card pilih bank kalau transfer kan ada batasnya kita pilih transfer dikasih batas waktu misalnya dalam waktu 24 jam KTM nanti kan kalau pilih transfer itu muncul kayak nomor virtual akun untuk di transfernya ke nomor virtual akun itu saya luar Indonesia apakah bisa shipping dari Indonesia saya di Malaysia bisa dikirim tapi ongkos kirimnya tanggung sendiri nah ada lagi pertanyaan saya di Australia tapi saya punya teman Indonesia banyak banget bahkan saya dulu sudah pakai di Boko Roko saya tahu enak banget oke bisa login lalu jadi akun beli belinya kasih alamat kirim aja adiknya kakaknya atau masih sering balik Indonesia kok kasih alat kirim rumahnya di Indonesia tapi dari Australia bisa menawarkan kepada teman-teman yang di Indonesia jadi Anda punya bisnis Indonesia tinggal di Australia kerjaannya WA-an tiap hari daripada WA-WA yang gak jelas grup-grup gak jelas grup sehat grup bisnis sudah sehat badannya sehat dompetnya Pak saya pusing Pak olah-olah nafas Pak sudah makan sehat Pak sudah olah raga Pak kok pusingnya gak ilang-ilang satu lagi deh saldonya diisi saldonya kosong udah makan sehat olah nafas gak bisa deep sleep maka ini bolehlah buat sehat kantong gitu ya balik-balik gak jimbang sedikit ya Bapak ada materi lagi yang akan di-share untuk materi kesehatan enggak ya nanti kita lanjutkan di berikutnya murni kita bicara olah nafas untuk lutut olah nafas apa senamnya untuk lutut gitu ya lo setanya jawab ya nanya lagi ini boleh tapi dalam pertemuan pertemuan selanjutnya ini masih pertama sesi pertama kita secara global dulu soal sehatnya gimana nanti saat lutut misatu sampai olahraganya itu tiap minggu gerakan baru nanti ada gerakan baru lagi gerakan ini dilatih seminggu besoknya lagi karena harus bertahap ya kalau enggak nanti ya lututnya sakit ikut olahraga sekarang pahanya sakit ya pangkal pahanya kenapa? olahraganya keberatan jadi satu minggu nanti minggu depan gerakannya tambahin lagi minggu depan gerakannya tambahin lagi gitu ya itu free pokoknya jadi komentar ini ya kalau sudah bayar lewat link sepatunya dikirim ke rumah masing-masing nanti kayak beli online itu loh ya waktu beli pilih-pilih pilih-pilih nah ini kan ngisi alamat nah ke alamat itu ya mau dikirim ke adiknya bobolin ibunya saya tahu betul ibu saya umur nomor 38 gue kasih hadiah deh ya saya beli satu dapet satu satunya buat ibu nah oh tapi itu bu dua sepatu itu alamat yang sama ya jadi kalau misalnya ngirim alamat kan hanya bisa satu alamat jadi masuk nanti kalau udah misalnya gini aduh daftarnya sih masih ribet nih ya gak biasa nih oke gak usah daftar dulu boleh masuk website ya jadi saya tunjukkan misalnya gini saya pengen tahu dulu dah harganya tuh kira-kira berapaan sih gitu ya terus modelnya tuh apa saja tapi saya gak mau daftar-daftar dulu nih aduh masukin rekening lagi begitu ya ada orang yang begitu oke ada masuk youtube ketik masuk youtube masuk ke google ketik bokoroko di sebelah ketik muncul dah ya kan nih ada bokoroko website-nya ya instagramnya juga ada kalau yang suka instagram ya masuk aja ke instagramnya bokoroko ya itu masalah gaya siapa yang pakai artis siapa yang pakai semuanya ada ya sebenarnya gak butuh waktu untuk loading karena biasa seperti website itu kalau isinya barang dan fotonya kan jelas ya untuk kayak sampel maka loadingnya butuh waktu tidak seperti karena ini gambarnya kacem banget nih pasti resolusinya tinggi jadi file-nya agak berat dikit ya nah ini gak usah daftar ini gak usah daftar aja ya nanti masuk di klik entrepreneur baru masukkan link saya ya login login kan yang sudah daftar ya yang sudah daftar mau mau ini ya login nanti ditanya akun sama password tapi anda belum daftar nih pengen dilihat-lihat dulu masuk aja google ketik bokoroko ya muncullah disini aneka jenis dan harganya mens ya ketik aja cek klik pasti akan muncul ke laki-laki laki-laki yang apa ya mau yang high heel mau yang heel ya harga murah harga pahal ada ya yang sneakers tinggal di cek klik aja apa yang dicari wah boleh juga nih kalau harganya 3 juta nih beli 1 dapet 1 eh 1,5 dong masuk deh gitu ya baru daftar-daftar boleh daftar baru daftar boleh jadi silahkan jelajahi dulu aja website-nya ketahuan modelnya ketahuan harganya yang menariknya ini kan sebenarnya bukan hanya harga ya harganya bisa gini ah yang lain 1 juta masuk ini 3 juta beli 1 dapet 1 1,5 ah lebih mahal tunggu beli yang lain kan gak bisa ngajak ya kan belum lagi yang lain itu coba dipakai aja makanya paling gini udah pergi aja ke toko yang sakit kaki coba aja jalan karena dulu waktu itu istilahnya juga begitu saya kan Anda tahu ya kaos murah semuanya murah rumahnya gede 1.500 anaknya aja 20 miliar tapi kalau saya itu baju sepatu mobil saya itu sederhana terkadang ada yang pernah ngecek saya Pak Jarot ini sumber kali-kali kaosnya sponsor semuanya kaos eko enzim kaos gereja kaos ini emang gak punya kaos Pak yang gak ada mereknya yang bukan sponsor pemberian ada dia jadi seorang yang simple sepatu juga begitu makanya waktu mau beli juga 3 juta lu pikir gitu ya jadi begitu istri sakit lutut gimana lagi begitu dipakai enak ya gitu ya ya udah boleh cerita di Instagram udah banyak teman-teman yang beli gak dapet apa-apa saya kan yang begitu dapet cerita ini jadi memang mahal itu plus minus ya kalau mahal ada merek merek terkenalkan mahal banget tapi anda pakai gimana nah ini kan bener sih Pak bener makanya enak udah lah gak usah beli dulu ada ke toko kalau yang di kota besar nanti cara nyobanya begini dulu kan saya pakai merek A saya gak mau sebut merek ya yang merek internasional juga saya pikir oke gitu kan waktu ke toko ya itu Pak Bapak pakai satu jangan dua-duanya terus jalan pakai satu terus kita jalan saya pikir mohon maaf nih pakai kata gila ya tapi lama-lama waktu itu ngomongnya begitu beneran walaupun sebenarnya gak boleh ngomong gila harusnya puji Tuhan enak banget tapi waktu itu saya ngomongnya bener-bener nih gila kenapa sepatu saya yang selama ini gak masalah jadi gak enak ya jadi pakai sepatu satu Bogoro satu merek lain terus jalan kaki kenapa jadi gak enak ya gitu aduh itu udah langsung deh mau gitu jadi teman-teman kalau memang gak yakin ya ntar paling bagus coba dulu gitu ya setelah tinggalnya di kota yang gak ada pokonya oke terus kalau untuk bagian referral oke apakah link tersebut bisa diubah atau bagian mana yang diubah nah referral itu gak bisa diubah contohnya gini kan teman-teman tahu ini dari saya ya kan ya sudah nanti Anda daftar di bawah saya tapi terkasih terkasih triknya ya triknya gini nih gak apa-apa tak ajarin trik juga ya kan kan saya dapet 5% juga dapet 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 jenjang juga jadi gini ini ini bapak, ibu, anak atau ini yang konsum nih itu kan teman saya gitu ada janjian aja eh kamu jangan beli pakai link-nya Pak Jarot saya tak daftar duluan nanti kamu pakai link saya gitu ya itu boleh jadi nanti kan ada ini ada 5 orang berteman ini tunggu-tunggu ada langsung WA jangan pakai punca Pak Jarot dulu kenapa saya itu saya gak mau nikmati berkat sendiri ya dalam hidup ini kita harus ikhlas berbagi berkat emang ada 5 berteman kok kenapa gak salah satu aja daftar dulu nanti yang 4 ini eh tunggu ini langsung WA nih jangan ada 5 Pak Jarot dulu nunggu saya tak daftar duluan daftar beli baru aktif daftar belum beli punya akun tapi udah punya link sih bisa dibagiin ya supaya nanti aktif dalam arti aktif itu ya masukin rekening lalu beli nanti orang lain beli masuk ya kan jadi Anda harus daftar daftar aja belum beli udah punya link kasih teman-temannya otomatis Anda dapat 10 saya dapat cuma 5 gitu ya gak apa-apa lah ya kan jadi jadi kalau Anda mau orang lain ikut Anda maka pakai link Anda kalau Anda pakai link saya itu udah nama saya itu udah gak bisa disetting udah gak bisa diganti ya makanya itu jangan tujuan supaya kalau orang itu taunya dari Anda dan Anda yang kasih ya gak bisa rupa-rupa yang lain ya tapi saya kasih tips kalau Anda disini berlima ikut Zoom Anda saling kenal Anda langsung bisa pijak perian tunggu pakai punya saya gitu saya aja yang pakai punya Pak Jarod itu boleh ya kita berbagi berkat aja ya saya itu maju kalau Anda maju kan itu konsepnya botong royong ya jangankan pokoroko ya DNA itu kemarin di Bandung itu saya ke Bandung bayar pakai transport ya ya kan bayar ke Bandung ya terus waktu saya khusus ke Bandung bolak-balik rangkat pagi jam 7 pulang jam 11 malam itu pola hidup sehat dan DNA kerjasama tes DNA itu 10 juta kalau ada yang daftar sama saya dapat 10% tapi kan saya bilang di Bandung kemarin juga di mana-mana saya bilang ini yang orang yang hadir yang sudah mitra siapa tak suruh berdiri tak kenalkan oke pakai linknya dia itu ya gak pakai link saya kenapa berkat gak pernah ketukar kalau saya bikin orang lain sukses entah lewat mana saja Tuhan bikin saya sukses jadi saya akan bantu teman-teman bangun jaringan nanti misalnya nih Pak saya mau serius nih Pak jalanin sebagai bisnis Pak Pak Jelot mau gak Pak saya undang di Bandung saya undang ke Surabaya saya undang ke Pakasar saya mau kumpulkan orang tapi nanti semua yang datang Pak di bawah saya siap saya akan datang dan saya akan minta komitmen juga perusahaan hanya minta sampel masing-masing ukuran setengah pasang saya akan ke Makasar saya akan ke Medan saya akan ke Surabaya bikin pertemuan on-site bikin seminar kesehatan ada promonya Boko Roko orang bisa nyoba setengah pasang supaya dibandingkan sebelah kakinya dan semua yang datang menjadi downline Anda ya saya siap untuk hal seperti itu kalau saya ngerjain sesuatu saya kerjakan selalu selama ini selalu sungguh-sungguh kalau enggak ya enggak daripada setengah-setengah saya akan bantu Anda Anda di bawah saya saya bantu Anda Pak saya udah daftar Pak tapi saya gak di bawah Pak ya Anda cari di bawah siapa Anda minta bantuan sama bapaknya dong anak tetangga anak-anak saya Anda saya bantu kan gitu ya ada cucu saya pun boleh saya bantu juga tapi terutama ya anak dululah gitu ya Anda belum punya cucu gitu ya tapi saya punya cucu sekarang sih cintanya lebih kayak daripada anak oke sedikit lagi ya karena saya ngomong begini saya lupa waktu nih saya harus kotbah nanti jam 10 ke Muara Karang sana ya dan harus berangkat oke model lain masih bisa beli satu ya boleh ya jadi beli ini beli sepatu sama sendal boleh kemarin saya beli sepatu sport sama sepatu hitam kulit ya bukan sendal ya saya belum datang punya saya yang baru saya beli sepatu kulit 4 juta lalu beli ini sekitar satu lagi yang 3,2 juta gitu ya nah kayaknya yang digratisin yang 3,2 kita lihat angka diskonnya tapi kalau belinya sama buy one get one begitu harganya beda ada sistem diskonnya nanti mungkin Bu Ingrid bisa bantu ya kalau harganya beda gimana ya sepatu Boko Roko kalau dipakai untuk anak umur 12 tahun kakinya kena flat foot itu dia justru ya yang kakinya flat foot itu kalau jalan pasti cepat capek ya maka jadi males jalan males ke mall males jalan makin tambah besar perutnya badannya overweight tambah lagi masalahnya anak saya nomor 2 kakinya flat tapi dia tinggal di Singapura saya lagi mau belikan lagi buat dia karena dia nomor 2 saya masih ragu-ragu ukurannya dan dia mau balik Indonesia begitu dia balik pasti saya langsung belikan karena anak saya nomor 2 kakinya flat jadi makanya dia jadi males jalan males jalan main game ya aduh overweight terus punya pacar pacarnya nyuruh dia kurus rajin yang jalan kaki nge-gym jalan kaki sakit kakinya ada solusi ya sepatu kesehatan oke Pak pamit pamit Pak pending nanti bikin grup Boko Roko untuk yang mau masuk di grup ya jadi nanti bisa gini ya grup WA grup seh sembuh atau sehat ya WA grup tulang kaki sehat kaki lutut tinggang yang sudah ada sekarang ini kita belajar kesehatan ya belajar olah nafas belajar body stretching yang betul-betul jadi anggota Boko Roko niat mau jalanin kita bikin WA grup entrepreneur Boko Roko supaya WA grup sehat nggak banyak cak cek 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 ngomongin sepatu left kata aja mau sehat yang diomongin sepatu jadi ada baiknya bener setuju saya dengan usul Bu Ingrid kita bikin WA grup Boko Roko entrepreneur lalu yang kesehatan biarkan bicara kesehatan kita pisahkan aja grupnya supaya saya juga jadi nggak teman-teman yang nggak niat atau nggak memang aduh saya mau sehat malah diajak bisnis sepatu ini gimana gitu ya oke terus kontak informasi oke yang pasti ke saya bisa link saya kontak saya capri saya ya begitu senang pasti bisa jawab ya kalau sekarang ini saya jam 8.30 harus berhenti harus berangkat kotbah siang kosong jawabin dan gitu ya pasti akan saya jawab kalau saya nggak bisa jawab pertanyaan susah ya saya akan minta bantu Ibu Ingrid jawab ya yang pasti walaupun Ibu Ingrid ada di WA Group sehat tapi tadi saya pikir ada baiknya juga kita bikin WA Group terpisah khusus untuk bisnis moko-roko dimana dari perusahaan kayak di DNA kan saya bikin WA Group yang sudah tes DNA dimana di WA Group itu ada Pak Ian yang namanya supporting system sudah dia jawab semua pertanyaan teknis mau ambil sampelnya gimana kan bisa sendiri ya nggak yakin bener datang ke kantor sama Pak Ian dilayani aduh registrasi online-nya susah datang ke kantor dilayani jadi bahkan dokternya pun mau jelasin jadi itu namanya supporting system nanti kita bikin WA Group pertanyaan teknis boleh usul ini nanti saya bikin ini ya apa namanya grupnya untuk tanya jawab teknis linknya kalau yang ikut Zoom ini di post di chat tapi yang di WA Group karena ini WA Group cepat banget ya baru saya bikin Jumat malam sekarang mungkin terakhir tadi sebelum Zoom 700an kalau 1024 sudah penuh nah yang baru-baru belum ada linknya mungkin hanya dapat Zoom linknya maka ikut Zoom tapi belum tahu linknya ya kalau ikut WA Group karena mungkin juga belum ngeh ya belum dibaca gitu ya linknya yang mana yang dipromo benar ya begitu ada website karena begini ya lho kak kemarin ini teman di Bandung langsung dia ke toko wih ada model yang dia senang gitu masuk website lho kok gak ada itu namanya kan limited stock ya stocknya mungkin ukurannya tinggal 2-3 biji atau tinggal 10 biji masukin di web juga tanggung bebanin webnya jadi berat jumlahnya tinggal gak banyak stock itu di Bandung ada Jakarta gak ada gitu ya jadi yang ada yang ada di web yang bisa dipilih ya oke jadi nanti ini pas pertanyaan juga bisa habis ya kontak personnya bisa ke saya ya nomor WA saya saya ada di pokoknya admin WA Group mau pola hidup sehat kanker diabetes semuanya itu ada admin nah itulah saya ada 2 nomor 2-nya saya saya yang gak punya sekretaris saya gak punya dulu waktu sebelum bangkrut coper pribadi 2 sekretaris pribadi 1 sekretaris kantor 1 kan bangkrut saya habis udah sekarang rambu semuanya sendirian gitu ya nanti tapi akan saya jawab pasti saya jawab ya cuma kalau salah masalah kapan jawabnya tapi biasanya saya tidak pernah sampai jawab itu besok ya bahkan biasanya kalau saya tahu nih WA pagi sorenya baru bisa jawab pasti saya akan jawab saya jawab sore ya saya jarang sekali mendiamkan WA ya kecuali lagi kotbah ya atau lagi tidur memang belum dibaca ya oke terima kasih teman-teman untuk hari ini ya mohon maaf hari ini kita gak praktek tapi nanti pertemuan selanjutnya grup ini ya kita praktek memang ada banyak juga ketika teman-teman sudah punya alat-alat untuk praktek yang tidak punya alat nanti waktu praktek berikutnya saya akan kasih tahu ya yang tidak punya alat begini ya atau gerakan ini gak pakai alat gak semua gerakan pakai ya cuma pakai alat itu ya akan lebih tampak ya lebih mudah mencapai target yang dicapai kita mau misalkan otot tangan saya misalnya ya sekarang saya beratnya 61 kilo gak berat-berat banget kan tapi menariknya kalau lemak misalnya dulu itu 28 sekarang 22 ototnya dulu misalnya 50% sekarang 55% jadi masa otot saya bertambah orang tua biasanya masa ototnya mengerut-mengerut mengerut nyusut-nyusut-nyusut kenapa saya lahir 60 tahun yang lalu tapi saya punya usia biologis 32 tahun karena komposisi tubuh saya kayak orang usia 32 tahun proteinnya good masa otot good tulangnya kuat tidak kropos nah itu ada caranya ya gak ujug-ujug nanti kita ajarkan ya bagaimana perutnya kempes visrafetnya rendah ya kita ajarkan ya baik pakai alat ataupun gak pakai alat baik pakai suplemen atau gak pakai suplemen kalau saya itu antioksidan mahal yang murah apa yang murah ini kalau soal-soal praktis yang murah gimana asal Anda mau sedikit geragas ada sedikit repot antioksidan saya tanam sendiri itu mulberry depan rumah saya beli bibit cuma 15 ribu saya beli satu pohon jadi sekarang saya cangkok sendiri jadi ini empat pohon supaya sekeluarga cukup antioksidan super dari blueberry mahal cekenggem 50 ribu saya dulu punya omset perusahaan sebelum saya bangkut satu bulan 40 miliar 50 miliar punya keuntungan 4 miliar satu bulan bisa keliling dunia tiap bulan tiap tahun 5-6 kali gak pernah ada yang mahal gimana sebulan 40 miliar untung bersih bisa 10% sekarang beli mulberry 50 ribu cek larangi ini apa penggantinya cari penggantinya yang Indonesia gampang mulberry udah tanam sendiri setahun berbuah jadi suplemen mineral lengkap mahal banget udah tanamannya daun kelor jadi kalau Anda yang mau yang murah-murah gampang saya ini hidup murah udah biasa yang gak pakai mahal saya ajari tapi Anda punya duit tapi bikin sepatu sendiri gak bisa ya tapi yang lain-lain nanti banyak yang bisa oke ini nanti semuanya ada di lebih lengkapnya tak taruh di grup di WA Group Lutut yang belum masuk WA Group nanti saya post lagi linknya di semua WA Group Pola Hidup Sehat belum ikut Pola Hidup Sehat cari grup apapun temukan nomor saya Anda capi saya terkasih linknya supaya nanti dapat informasinya lebih lengkap oke terima kasih selamat pagi sampai jumpa nanti minggu depan saya atur jadwalnya dan segera saya di post untuk kita lebih banyak praktek gimana otot paha kuat gimana ngurangin sakit di lutut gimana atur bebannya yang aman supaya ke depan kalau istri saya sakit lutut kalau saya kan sakit pinggang setelah kecepit dua lumbal jadi pas di pangkal pinggang itu sakit kecepit dua lumbal sembuh tanpa operasi tanpa obat nanti saya ajarin kita berbagi sehat berbagi berkat oke selamat pagi saya stop ya terima kasih buat kehadirannya selamat pagi